Cuman pas kita apply dia kayak cepet banget meresapnya Tapi sayangnya ketika beberapa menit kalian udah apply di wajah Si sunscreen ini tuh kayak nimbulin efek basah minyak gitu loh Hai guys welcome back to my line channel Buat kalian yang baru gabung aku ucapin selamat datang Semoga kita bisa berteman baik ya So di episode kali ini aku bakalan sharing sunblock atau sunscreen Untuk kulit wajah berjerawat Dan ini tuh udah banyak banget aku bacain request di kolom komentar aku Dari videoku sebelumnya So this is it Ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu Pastiin kalian udah subscribe channelku dulu Dan gak skip video ini sampe akhir ya Nah guys ini kalian bisa liat kondisi wajah aku Jerawatnya udah jauh lebih berkurang daripada sebelumnya Tapi aku masih punya bekas-bekas jerawat gitu Dan aku masih punya jerawat aktif disini satu Karena ini adalah siklus PMS aku Tapi gak apa-apa Karena sunscreen yang mau aku sharing disini Dia sama sekali tidak memperparah kondisi kulit berjerawat di wajah aku gitu kan So langsung aja kita sambut Bintang tamu kita pada video kali ini adalah Taraaa Ini adalah sunblock UV tint dari Agnes Jujur aku suka banget sama sunblock UV tint dari Agnes ini Kalau dari packagingnya sendiri menurut aku dia travel friendly Dan ini tuh kemasannya lucu banget Cute banget Emang warnanya tuh kayak khas Agnes gitu White and green Di bagian depannya disini tertulis SPF 35 PA++ Dan di bagian belakangnya ini Ini kayak ada kegunaannya gitu Dari si Agnes UV tint Aku bakal bacain klaimnya dari si sunblock Agnes UV tint ini dulu Jadi ini tuh Agne Care untuk merawat kulit berjerawat Terus juga ada SPF 35 PA++ Membantu melindungi kulit dari sinal UVA dan UVB Dan juga bisa menjaga kelembutan kulit dan dapat digunakan sebagai dasar makeup Yap bener banget Aku suka banget sama sunblock dari Agnes ini Nah dia ada tintnya gitu Jadi bisa banget buat alas bedak Harganya affordable banget lah ya Bisa banget dijangkau untuk pelajar kayak aku Terus juga kan kulit muka aku tuh Agne Prone Skin ya Gampang banget berjerawat Dan menurut aku si sunblock UV tint dari Agnes ini Tidak sama sekali memperparah kulit wajah aku Cuman menurut aku ini kayak gak cocok gitu Dipake untuk kalian yang kulitnya berminyaknya tuh berminyak parah Karena setelah kalian pake si sunblocknya Kulit wajah kalian itu bakalan agak lebih lembab Cuman lembabnya gak lembab kebecek Jadi jatuhnya kayak muka kalian tuh lebih glowing Ketika pake si UV tint sunblock dari Agnes ini Terus kalo dari pemakaian pertama Menurut aku dia tuh ampuh banget Untuk menghilangkan noda bekas jerawat sesaat Ketika kalian pake si sunblock ini Jadi kayak dia tuh bisa menyamarkan noda bekas jerawat yang ada di wajah aku Dan juga setelah 3 bulanan gitu Si bekas jerawatnya tuh kayak menghilang sedikit demi sedikit Jujur this is the first time I'm using this product Dan ini sama sekali hasilnya gak zonk di aku Aku awalnya kira ini tuh kayak fondi gitu Karena emang teksturnya creamy Dan warnanya tuh warna fondi di kulit Asia gitu loh Dan si sunscreen atau si sunblock ini tuh penting banget Untuk kalian pake Terutama buat kalian yang emang mobilitasnya tuh kerja di luar ruangan gitu Yang gampang banget terpapar sinar matahari Cocok banget untuk pake ini Terus juga si Agnes sunscreen ini tuh gak cuman buat dipake di luar aja Kalo misalkan kalian sekarang kan lagi musim daring ya Nah kalian itu biasanya pake ring light gitu kan nih kayak aku Aku pake ring light nih dari arah sana Nah sebelumnya aku olesin si sunscreen ini dulu Mungkin banyak dari kalian yang gak sadar kalo ring light yang kita gunakan sehari-hari Yang terpapar sinarnya ke kulit wajah kita Itu menghantarkan sinar yuta violet yang lumayan bikin kulit kita itu gosong Nah si sunscreen UV team dari Agnes ini bisa jadi penolong kalian ketika mobilitas kalian untuk menggunakan ring light di dalam ruangan itu tinggi Terus buat kalian yang punya kulit wajah dengan kondisi jerawatnya lagi breakout parah Gak usah khawatir pake si sunscreen ini Karena aku tegesin lagi disini Dia itu fungsinya untuk melindungi kulit wajah kita dari sinar UVA dan UVB Dan juga dia ada kandungan mentolnya gitu Jadi cocok banget untuk menghilangkan bekas jerawat dan jerawat yang ada di wajah kulit kalian Yang aku rasain sih dia hasilnya untuk ke jerawat gak instant ya Kayak disini aku masih punya jerawat aktif Nah beberapa kali aku olesin si Agnes ini masih belum hilang Cuman dia kayak bisa mengecilkan ukuran jerawat aktifnya itu loh Terus juga dia ada kandungan zinc dioksid Jadi emang cocok banget dipake untuk kalian yang punya kulit sensitif, acne prone dan juga kulit yang kering Plus ada tinnya Jadi kayak bisa dijadiin primer sebelum kalian make up gitu loh Dengan SPF 35 PA++ Cukup untuk kamu yang banyak beraktifitas di dalam ataupun di luar ruangan Kalau dari teksturnya sendiri Ini sebelum kalian pake Aku biasanya sih kocok-kocok dulu kayak gini ya Nah teksturnya itu cair Warnanya itu warna nude gitu Cuman pas kita apply dia kayak cepet banget meresapnya Tapi sayangnya ketika beberapa menit kalian udah apply di wajah Si sunscreen ini tuh kayak nimbulin efek basah minyak gitu loh Terus juga seperti yang aku udah jelasin Ini tuh cocok untuk kulit yang kering Jadi kalau misalkan kalian punya kulit wajah yang berminyaknya tuh agak lumayan kayak kilang minyak Si sunscreen ini kurang cocok dipake Karena dia nimbulin efek minyak gitu loh Jadi emang si kulit kita tuh dibikin jauh lebih lembab ketika pake si sunscreen ini Tuh kalian bisa liat Ini warnanya berubah jadi warna transparan Tapi ketika kalian blendnya itu di kulit wajah yang ada bekas jerawat Dia bener-bener bisa menyamarkan noda bekas jerawat di wajah kita Terus kalau dari harganya sendiri menurut aku dia affordable banget Cuma di kisaran Rp40.000an aja Buat kalian yang tertarik mau coba untuk pake si sunscreen dari Agnes ini Aku udah taruh linknya di deskripsi box video ini ya Kalian bisa langsung check out dari sana Menurut aku untuk harga Rp40.000 sebanyak 30 gram ini worth it banget Karena 2 bulan udah aku pake dan ini masih banyak banget isinya Terus juga kalian pakenya jangan kebanyakan Karena dia itu kayak emang nimbulin efek minyak yang glowing gitu Jadi kalau misalkan kebanyakan jatuhnya kayak becek banget nanti di wajah Rate dari aku untuk si Agnes sunscreen ufitin ini Kalau dari 5 aku kasih ratenya 4,5 Karena emang sebagus itu So guys kayaknya segitu dulu informasi yang bisa aku kasih di videoku kali ini Kalau misalkan kalian rasa terbantu dengan videonya Jangan lupa like video ini Terus juga kamu boleh banget share ke sosial media yang kamu miliki Terus buat kamu nih yang belum mau subscribe Jangan lupa subscribe ya Biar kamu gak ketinggalan banyak informasi review produk yang cocok untuk Agnes sunscreen dari aku Oke jangan lupa subscribe disini I'll see you on the next video Bye